Halo everybody, welcome. Di episode ini kita akan membahas salah satu fitur yang vital sekali yang ada di OBS, noise suppression. Let's check this out. BTW, kalau misalkan kalian masih menggunakan OBS yang lama, tentu saja gue sarankan kalian untuk update OBS kalian. Karena di update terbaru OBS itu ada dua jenis metode noise suppression. Kalau yang kemarin kan cuma satu aja, nggak bisa milih. Nah, dua metode ini memang namanya dua metode beda-beda. Ada speaks, ada RNN noise. Nah, kalau secara default dia menggunakan metode speaks. Kita akan contohin aja langsung. Di bagian mic dan auxiliary, kita pilih gear ini, kemudian kita pilih filters. Oke, kita masuk ke filters. Di bagian noise suppression, metodenya kalian bisa pilih sekarang. Ada speaks, ada RNN noise. Nah, kalau misalkan CPU kalian itu CPU kentang, atau misalkan kalian speknya pas-pasan, ketika main game, CPU kalian itu sudah menembus 95% ke atas, otomatis CPU kalian hanya tersisa sedikit ya, atau 90%-an gitu kan. Otomatis kalian harus memilih metode noise suppression yang lebih rendah penggunaan CPU-nya, yaitu adalah speaks. Nah, kalau misalkan di speaks ini, ini adalah defaultnya OBS dari dulu. Seperti inilah suaranya. Memang low banget penggunaan CPU-nya. Nah, tetapi karena speaks ini menggunakan metode yang mirip dengan noise reduction-nya Adobe Audition, ketika kita menggunakan suppression yang lebih banyak, maka suaranya akan lebih ke-muffle, ke-muffle gitu ya. Jadi agak mendem sedikit suaranya. Tidak sejelas kalau kita menggunakan metode lain, yaitu adalah RNN noise. Jadi ketika kita menggunakan metode lama, speaks, metode ini, selalu pastikan noise suppression kita itu agak rendah. Nah, ini kan kita bisa dengar suara noise-nya. Ini kalau 0 dB kan mati ya. Dengan settingan kompresor seperti ini, kita akan adjust dulu noise suppression kita, supaya suaranya tetap clear, tetapi rendah noise. Kita tambahin dikit-dikit. Minus 25 dB ya, jadi suaranya itu nggak mendem, ya. Tapi suaranya masih clear. Kalau misalkan kita tambahkan terus noise suppression-nya, memang lebih bersih ya. Bahkan tidak terasa noise floor-nya ya. Tapi ya itu, suara kita akan semakin menjadi robot gitu. Karena metodenya ya speaks ya. Metode noise reduction. Kalau misalkan kita menggunakan RNN noise, ya. Yang mana RNN noise ini adalah metode sample terus-menerus, seperti auto-denoiser. Jadi kalau misalkan kita diem nih, dia akan meng-sample suara noise. Suara yang static, seperti ini ya. Tuh, langsung tiba-tiba hilang. Jadi karena dia continuous ya, terus-menerus men-sample suara yang static, maka dibutuhkan CPU yang lebih banyak, spacenya. Nah, kalau misalkan CPU kalian penggunaannya tinggi banget, ya sangat tidak disarankan menggunakan RNN noise. Karena nanti record game kalian juga akan patah-patah, ya kan. Atau streaming kalian juga akan jadi patah-patah jadinya ketika menggunakan OBS. Jadi kalau misalkan kita menggunakan RNN noise ya, kalau misalkan kita mensimulasikan suara noise, maka dia akan menganggap suara kita itu sebagai noise dan akan dihilangkan. Contoh ya. Ilang. Suara gue ilang ya. Jadi gue bilang Kayak gitu ya. Itu beda banget ya. Karena dia continuous, maka dia akan menggunakan CPU lebih gede. Tetapi hasilnya jauh lebih jelas ya. Hampir nggak ngaruh dengan kualitas suara microphone kalian. Kayak gitu loh. Hampir nggak ngaruh. Kalau suaranya bagus ya, ya bagus suaranya kayak gitu. Bahkan dengan gain yang cukup tinggi ya. Saran gue pribadi, kalau misalkan kalian mendambahkan noise suppression, selalu tambahkan di pertama ya, paling atas. Supaya efek-efek lain itu lebih gampang memprosesnya. Jadi sudah tidak noise. Oke. Kalau misalkan kita udah gedein dulu, baru di noise suppress, ya maka noise floor yang ditangkap juga akan lebih gede. Takutnya nanti akan meredus kualitas suara kalian. Jadi seperti ini jauh lebih baik ya. Noise suppression dulu, compressor, baru limiter. Atau noise suppression dulu, EQ, compressor, limiter. Bebas. Sekian dulu dari gue. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat, dan terus berkarya. Sub indo by broth3rmax